Nah saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, apa penyebab seorang mengalami patah semangat, atau putus pengharapan, atau putus asa? Yang pertama saudara lihat baik-baik, seseorang bisa mengalami patah semangat, putus asa, yang pertama yaitu ketika kata-kata negatif yang bersifat mencemooh. Kalau anda biarkan perkataan negatif orang mulai kuasai kita, orang cemooh kita, hina kita, bully kita, kita biarkan mereka punya perkataan masuk dalam hati pikiran kita, maka jujur, itu salah satu pertama yang membuat kita nanti patah semangat, stres, depresi, dan putus asa. Perhatikan baik-baik, Nehemiah dan kawan-kawan diolok, mereka dicelak, mereka dihina dengan kata-kata sinis, dan kata-kata yang menyakitkan. Coba kita lihat di ayat 1 sampai ayat yang keempat. Nehemiah pasal yang keempat, ayat 1 sampai 4. Ketika Sanbalot mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amaranya, dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-ngolok orang Yahudi, dan berkata di hadapan saudara-saudaranya, dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apa mereka memperkokos sesuatu? Apakah mereka memperkokos sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puik yang sudah terbakar habis seperti ini? Lalu berkatalah Tobiah, orang Amon itu yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhlah, robolah tembok batu mereka. Saudara lihat, Sanbalat dan Tobiah ini buli habis, Nehmiah dan orang-orangnya. Oh, donk mau bangun tembok kok. Itu tembok, donk bangun habis, nanti anjing liar, anjing hutan loncat, saya itu tembok surabok. Anjing sontok itu tembok saya surabok. Saudara, kata negatif, ini setan, bungkir jawab biasa. Itu muncul dari iri hati dengki. Jadi kalau orang suka hina Anda, olok Anda, jelek, percaya saya itu setan, buat alat dong. Selalu omong hanya hina, tak bisa memberikan solusi. Setan. Ini Sanbalat dan Tobiah ini tau kan cuma hina saya. Oh, donk bangun tembok kembali, Nehmiah, itu tembok itu anjing hutan lewat, anjing sontok saya itu tembok robo. Kasian deh loh. Saudara, patah semangat, akan Anda alami ketika pertama, Anda biarkan perkataan, bulian, perkataan negatif, kuasai dirimu. Jadi, semakin orang buli Anda tuh, seharusnya semakin Anda gas. Iya kan? Semakin semangat. Makanya saya suka salah satu tafsiran, dari Pak Pendeta Budi Asali. Ketika murid-murid mereka menebar jalan, dan mereka tidak mendapatkan ikan, di situ beliau menjelaskan bahwa, ketika mungkin pekerjaanmu tidak menghasilkan apa-apa, ketika hasil kerja kerasmu, belum menampakkan apa-apa, percayalah, Tuhan sedang mengarahkan engkau, kepada keteguhan hati, dan ketaatan. Mantap saudara. Jadi kalau Anda bekerja, ada yang hina, ada yang bully, sudah biarin aja dia omong. Anda percaya kedolatan Tuhan, mungkin Tuhan sudah tetapkan mulutnya untuk hina kita, tapi biarlah hinaan dia, supaya kalau yang penting dia bahagia, ya sudah lalu hina terus. Yang penting saya arahkan pandangan saya, fokus saya, kepada pekerjaan saya, kepada pelayanan, kepada panggilan saya. Nehemiah dan orang-orangnya sempat mereka mengalami putus pengharapan, karena mereka membiarkan bulian hinaan, dari Sanbalat dan Tobia ini. Bayangkan hinaan mereka sangat menyakitkan, dan semua bawa persembahan itu kok, ya kan? Dia sebangun kembali itu tembok, Tobia tambah lagi, oh, dia bangun itu tembok, menanti anjing lewat, sentok ditembak setembak kerubu. Saudara, lihat ini bulian, tapi senap apa, Saudara? Ada orang yang hina orang, rendahkan orang, dan bahagia. Jago, Saudara, untuk pokoknya, lihat orang pun jelek, orang senara jelek, itu bisa hina orang. Kasih tinggal, biar orang bahagia. Senap apa? Karena ketika Anda biarkan pikiran negatif, kuasai diri Anda, kata-kata negatif, masuk menusuk hatimu, maka jujur, kita pasti akan tertekan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!